Setelah disinggirkan Sevilla dari babak semifinal Liga Eropa, Juventus kembali menelan hasil buruk saat bertandang ke Stadio Comunale Carlo Castellani Markas dari tim peringkat ke-14 Empoli. Bermain pada hari Selasa 23 Mei dini hari, pasukan Masimiliano Allegri ditekuk Empoli dengan skor telak 4-1, menurunkan formasi 3-5-2 dengan Arkadius milik dan Chiesa di depan, Juventus mampu mendominasi permainan di awal babak pertama. Namun, petaka menghampiri Juventus di menit ke-17 saat wasit menunjuk titik putih menyusul pelanggaran yang dilakukan milik terhadap pemain Empoli. Francesco Caputo yang maju sebagai eksekutor berhasil membawa tuan rumah memimpin 1-0. 3 menit berselang, Empoli kembali menambah keunggulan lewat Sebastiano Luperto, usai mencetak gol kaki kiri dari dalam kotak penalti. Skor 2-0 untuk Empoli bertahan hingga jeda. Di babak kedua, Juventus semakin tenggelam saat Caputo berhasil mencatatkan gol keduanya di menit ke-47. Tertinggal 3-0, Juventus terus mencoba untuk mengejar ketertinggalan. Hasilnya, Juventus mampu memperkecil kedudukan menjadi 3-1 lewat gol yang dicetak oleh Federico Chiesa di menit ke-85. Namun sayangnya, Empoli kembali menambah keunggulan berkat gol yang dilesakan oleh Roberto Piccoli di menit ke-90 plus 3. Skor 4-1 pun menjadi hasil akhir pertandingan kedua tim di pekan ke-36 Serie A Italia. Bagi Juventus, kekalahan ini semakin pait setelah mereka mengalami pengurangan 10 poin. Juventus saat ini bahkan harus turun 5 peringkat ke posisi 7 klasmen sementara Liga Italia. Diketahui, Juventus kembali dijatuhi hukuman pengurangan poin setelah sempat terbebas dari hukuman sebelumnya. Pengadilan banding menjatuhkan sanksi pengurangan 10 poin usai Juventus terjerat kasus penggelembungan nilai transfer untuk meningkatkan keuntungan modal. Mereka diduga juga mengakali pengeluaran gaji saat pandemi COVID-19. Saat itu, para pemain dilaporkan setuju melepaskan 4 bulan gaji demi menyelamatkan keuangan klub. Namun ternyata, hanya 1 bulan gaji saja yang direlakan. Sedangkan 3 bulan lainnya tetap akan dibayarkan meski secara bertahap. Hal itu, dinilai telah mencederai asas transparansi karena tidak dimasukkan dalam laporan keuangan. Sebelumnya, Juventus sempat dijatuhi sanksi pengurangan 15 poin. Namun, sanksi tersebut kemudian dicabut setelah banding ke Connie. Setelah diadakan persidangan ulang, jaksa FIDC Giuseppe China menegaskan Juventus tetap bersalah dan menyarankan pemotongan 11 poin. Namun, panel sidang akhirnya memutuskan untuk menjatuhkan hukuman pemotongan 10 poin dan membuat Juventus turun ke posisi 7. Juventus sebenarnya bisa saja mengajukan banding seperti percobaan mereka beberapa bulan lalu. Namun, melihat situasi percobaan banding Juventus yang terakhir, kali ini diperkirakan Juve bakal sulit menghindari hukuman. Kasus Juventus sebenarnya sudah berjalan cukup panjang, bahkan sejak tahun lalu. Kasus Kapital Gen di Liga Italia sudah mencuat pada Mei 2022 lalu. Ada 61 direktur yang awalnya dituding bersalah, tapi kemudian semuanya dibebaskan oleh pengadilan karena minimnya bukti. Kini, hanya kasus Juventus yang kembali diangkat karena bukti baru yang didapatkan oleh polisi Prisma. Penyelidikan mereka mendapatkan bukti penyadapan panggilan telepon dan dokumen terkait rekayasa finansial tersebut. Sementara itu, akibat pengurangan 10 poin, Juventus yang sebelumnya bertengger di posisi kedua kelasmen seri A, kini terlempar ke posisi 7 kelasmen dan terancam gagal tampil di Liga Champions musim depan. Sementara itu, sang pelatih Masimiliano Allegri sangat marah karena Juventus mengalami hal buruk dalam satu malam. Bagaimana tidak, tim aswanya dibantai 4-1 oleh tim papan bawah, plus mendapatkan kabar pengurangan 10 poin sebelum pertandingan yang membuat mental para pemain anjlok. Terima kasih telah menonton!